Intro Masih bersama saya, Fuchi Monopapami dalam Kompas Merauke Sebanyak 797 orang peserta ekspedisi NKRI Koridir Papua bagian Selatan 2017 Telah tiba di Pelabuhan Yosudarso Merauke pada Kamis lalu Sebanyak 797 peserta yang terdiri dari anggota TNI Polri Para ahli atau peneliti, mahasiswa atau akademisi, pemda dan masyarakat sipil Mengikuti kegiatan ekspedisi NKRI tahun 2017 di Koridor Papua bagian Selatan Untuk mengikuti kegiatan pengabdian, penelitian dan penjelajahan kepada masyarakat Kegiatan ini merupakan program yang telah dilaksanakan sebanyak 7 kali Hingga tahun ini untuk Koridor Papua bagian Selatan Ekspedisi NKRI bertujuan melakukan identifikasi pengembangan potensi sumber daya alam Meningkatkan pelayanan kemasyarakatan terutama pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Meningkatkan partisipasi masyarakat terutama generasi muda Yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan Serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa Ekspedisi NKRI ketujuh kali ini dilakukan lantaran memiliki keunikan tersendiri Dari sisi flora dan fauna serta sosial budayanya Menurut Kolonel Infantri Dwi Anggono selaku koordinator ekspedisi NKRI Para peserta ini nantinya akan disebar dalam 5 subkorwil Di antaranya subkorwil 1 di Asmat, Kabupaten Asmat Subkorwil 2 di Mapi, di Kabupaten Mapi Subkorwil 3 Merauke, di Kabupaten Merauke Subkorwil 4 Mindip Tanah, di bagian di Kabupaten Bovendigul Serta subkorwil 5 Tanah Merah, di Kabupaten Bovendigul Dalam keikut sertaan berbagai komponen masyarakat Khususnya generasi muda dalam kegiatan ekspedisi Diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bila negara, wawasan kebangsaan Serta rasa persatuan seluruh komponen bangsa Menumbuhkan kesadaran untuk menjaga kelestarian alam Membantu meningkatkan sarana-prasarana perhubungan komunikasi dan perekonomian Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Serta mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat Minda Atika, Kompas TV Merauke Sebanyak 243 jemaah calon haji kota sorong Mengikuti acara pelepasan haji Isak tangis dan rasa haru mengiringi acara pelepasan jemaah calon haji Yang bertempat di asrama haji kota sorong, Papua Barat Sebanyak 243 jemaah calon haji kota sorong Mengikuti acara pelepasan yang dilakukan di asrama haji kota sorong 243 jemaah calon haji kota sorong Akan bergabung dalam kelompok terbang atau kloter 16 dan 17 Sedangkan keberangkatan dari sorong menuju embarkasi Makassar Akan berlangsung pada tanggal 6 dan 7 Agustus lalu Dari embarkasi Makassar menuju Mekah Akan dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Agustus Jumlah haji 9 untuk Rotor 16, dan tanggal 10 untuk Rotor 17. Sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, seluruh jemaah calon haji mengikuti sejumlah kegiatan. Di antaranya adalah manasik haji. Tujuannya untuk memantapkan niat dan ibadah haji yang akan dijalani di Tanah Suci hingga kembali ke tanah air menjadi haji yang mabur. Terus kemudian ada manasik lagi ulang, ada persiapan vaksinasi juga, suntikan dan sebagainya. Pemeriksaan paspor, pengembalian, terus pemberian living cost ya, nanti akan ada kegiatan-kegiatan di Sorong, eh di mana, di Makassar, di Asrama Haji juga nanti akan ada kegiatan. Sehingga sekitar dua hari ada di Sudiang Sorong, satu hari masuk di Asrama Haji, steril itu. Dan nggak bisa lagi pengantar datang masuk ke dalam. Harga jual garam terus mengalami peningkatan. Meski demikian, kenakaian harga jual ini tak berdampak positif bagi peningkatan ekonomi para petani garam di Sumba Timur. Sebuah lahan kosong di tepi jalan Franseda, Kelurahan Fatululi, kecamatan Oe Bobo ini, telah dikelola sejumlah warga sebagai kebun sayur sejak 2004 silam. Lahan kosong yang sebelumnya dipenuhi batu karang ini, disewa sejumlah petani untuk diolah sebagai pekerjaan utama mereka. Helena Erapara merupakan salah satu dari sejumlah warga yang mengelola kebun sayur ini. Ia bersama suami tercinta memilih bertani di lain ini demi menghidupi delapan orang anak mereka. Berkat kerja keras dengan mengelolaan ini selama belasan tahun, Helena berhasil menyokolahkan kedua putrinya hingga menamatkan pendidikan di bangku perguruan tinggi. Keberhasilan Helena dan sang suami sebagai petani sayur ternyata ditularkan juga ke warga sekampung dengan mempekerjakan mereka mengelolaan sayur ini. Rata-rata para petani memilih menanam sayur bayam, lantaran sayur bayam diakini paling laris di pasaran. Lahan pertanian yang dikelola Helena dan beberapa warga ini, setiap tahunnya harus dibayar dengan biaya sebesar Rp600.000 kepada pemilik tanah. Sedangkan tiap bulannya mereka harus mengeluarkan ongkos untuk membayar air dan listrik sebesar Rp80.000. Sebagai warga kota yang hidup dari bertani, Helena selalu berharap adanya bantuan pemerintah. Namun sejauh ini, ia tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah, baik beras sejahtera maupun bantuan pupuk bersubsidi. Untuk meraih kesuksesan sebagai petani sayur, Helena bersama para petani lainnya harus bekerja mulai pukul 3 dini hari. Pekerjaan kemudian dilakoni hingga sore hari dengan menyiram seluruh tanaman sayur setelah dipindahkan dari petak persemayan. Keulitan Helena bersama sejumlah warga lainnya di tengah kota Kupang sebagai petani sayur patut menjadi contoh bagi generasi muda untuk berkreasi menghasilkan pekerjaan yang berguna bagi diri dan sesama. Tim Liputan Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur Tugu Pepera Wisata Bersejarah di Pusat Kota Merauke selengkapnya usai judah berikut ini. Terima kasih telah menonton!